Pendekar SAKTI, jilid 46. Tidak lama kemudian, darah kehitaman keluar dari luka itu. Kuancu bersila, meramkan mati sambil mengempos semangatnya, mempergunakan hawa murni dalam tubuh untuk mendorong keluar semua racun yang mengotori darahnya sehingga darah hitam yang keluar dari lukanya makin deras. Akhirnya keluarlah darah merah. Setelah ini baru Kuancu menghentikan penggunaan tenaga dalamnya, lalu membuka matanya dan memakai pakaiannya lagi. Sejak tadi Sui Cheng memandang kepada pemuda itu dengan air muka sebentar kagum sebentar duka. Sui Cheng, kau benar-benar berhati mulia seperti ibumu. Tadikah sudah pergi dengan gurumu, mengapa bisa datang di tempat ini? Sui Cheng menjawab dengan kepala tunduk. Aku, aku merasa menyesal sekali sudah berlaku kasar padamu, telah, telah menampar mukamu. Kau maafkan aku, Kuancu. Kuancu tertawa bergelak. Sepatutnya kau membunuhku, Sui Cheng, tak hanya sekedar menamparku. Kalau ada orang yang minta maaf, akulah orangnya, bukan kau. Hening sesaat. Keduanya duduk di bawah pohon dan setelah kini semibuh dari sakitnya, Kuancu merasa sungkan dan kikuk. Merah mukanya kalau dia teringat betapa tadi dia kembali mengeluarkan kata-kata menyatakan cinta kasih kepada gadis ini. Keheningan suasana itu membuat Kuancu lebih kikuk. Maka agar jangan sampai Sui Cheng merasa kikuk pula, dia mulai membuka percakapan. Sui Cheng, bagaimana kau bisa memisahkan diri dari gurumu? Aku sengaja meninggalkan Sutai dan sudah mendapat perkenannya. Sutai kembali ke gunung dan kelak aku akan menyusulnya. Jadi kau sengaja pergi dari QBWE Coali Sutai untuk menyusulku? Sui Cheng mengangguk. Hening lagi sesaat. Beberapa kali Kuancu menggerakkan bibir, akan tetapi sukarlah kata-kata keluar dari mulutnya. Akhirnya dia memberanikan diri dan bertanya. Sui Cheng, setelah kini kau menyusulku, apakah yang hendak kau katakan? Kita terlibat dalam urusan yang amat tidak enak, dan aku, aku. Kuancu, bagaimana kau bisa tahu tentang Kun Beng dan adik SW Ikyat? Tiba-tiba Sui Cheng bertanya sambil memandang tajam. Untuk inikah kau menyusulku, Sui Cheng? Ya, untuk mengajukan pertanyaan ini. Aku penasaran sekali dan ingin mendengar kisah itu sejelasnya. Untuk beberapa lama Kuancu menatap wajah gadis yang kemerah-merahan dan mati yang berkaca-kaca itu, maka tertusuklah hatinya. Dengan suara perlahan dia bertanya. Sui Cheng, kau, kau amat mencinta Kun Beng? Merah sekali wajah Sui Cheng. Gadis ini tahu bahwa Kuancu sangat mencintanya dan tentu saja akan hancur hati pemuda ini kalau ia mengaku bahwa ia mencinta Kun Beng. Akan tetapi tidak ada lain jalan bagi Sui Cheng untuk menyangkal dan pula ia tidak suka menyangkal, karena gadis ini berwatak jujur. Dengan air matu berlinang dan suara terputus-putus Sui Cheng menjawab. Bagaimana aku tidak, tidak akan mencintanya? Dia adalah tunanganku, dan dia adalah jodohku yang dipilih sendiri oleh mendiang ibu, akan tetapi dia, dia, sampai di sini Sui Cheng tak dapat melanjutkan kata-katanya, tubuhnya lemas dan tiba-tiba ia sudah berada dalam pelukan Kuancu. Karena amat berduka dan patah hati, Sui Cheng merasa mendapatkan hiburan dan dia menyandarkan kepalanya di dada Kuancu sambil menangis. Usapan tangan Kuancu pada kepalanya mendatangkan hiburan besar baginya seakan-akan ia sedang berada di pangkuan ibunya sendiri. Kuancu merasa sangat terharu dan kasihan sekali, Sui Cheng, jangan berduka, adikku, tenangkanlah hatimu, kau sekarang bukan tunangan Kun Beng lagi, Tapi, tak perlu lagi kau memikirkan dia. Dia tidak berharga bagimu dan aku, aku mencintamu dengan segenap jiwaku, Sui Cheng. Jangan engkau khawatir, marilah kita membangun hidup baru, rumah tangga bahagia, dan menjauhkan diri dari segala hal yang menjengkelkan hati. Aku akan selalu melindungimu, Sui Cheng. Tubuh gadis itu tersentak, akan tetapi dia tidak mengangkat kepalanya dari dada Kuancu. Untuk sesaat pikirannya bekerja keras. Harusnya akui bahwa kalau sekiranya tidak ada Kun Beng di dunia ini, dia akan menerima pernyataan cinta kasih Kuancu dengan hati terbuka. Dia sudah mengetahui bahwa pemuda ini amat gagah perkasa dan mulia, bahkan jauh lebih baik daripada Kun Beng. Akan tetapi, hati Sui Cheng sudah tertambat kepada The Kun Beng tunangannya itu. Dia amat mencinta Kun Beng dan pula, bukankah pemuda itu pilihan ibunya sendiri? Sui Cheng, jangan kau takut, Kuancu menghibur karena dia mengira bahwa gadis itu berdiam diri dengan hati takut menghadapi kemurkaan burunya. Jangan kau takut pada siapapun juga. Biarpun QBWE Coali Sutai akan marah kepadamu, akulah yang akan bertanggung jawab. Akulah orangnya yang sanggup membelamu dengan taruhan nyawa. Tak seorang pun di dunia ini akan dapat mengganggumu selama aku masih hidup. Akan tetapi tiba-tiba Sui Cheng melepaskan diri dari pelukan Kuancu dan memandang kepada pemuda itu dengan muka pucat. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, tidak. Jangan begitu, Kuancu. Janganlah kau menyeretku ke dalam lembah kehinaan. Kuancu terkejut sekali. Ia mengulur tangan hendak memegang lengan Sui Cheng, akan tetapi gadis itu menarik tangannya. Jangan sentuh aku lagi. Tidak patut kita bersentuhan, kau tidak berhak dan aku, aku harus menjaga kesusilaan. Memang aku tidak takut pada Sutai, akan tetapi, aku harus mentaati kehendak ibuku. Apakah kau ingin melihat aku mengingkari pesan ibu? Tidak, Kuancu. Bagiku, aku adalah jodoh dan tunangan kunbeng, pilihan ibu. Kalau sampai terjadi perpecahan sehingga ikatan itu putus, aku bersumpah selamanya tidak akan mau menikah. Kecuali, kecuali kalau kunbeng sudah menikah dengan orang lain, kembali Sui Cheng menangis dengan sedih. Kuancu menarik napas panjang. Betapapun juga, aku kagum kepadamu, Sui Cheng. Cinta kasihmu terhadap kunbeng benar-benar tulus dan murni, hanya pemuda itu yang tidak tahu diri. Kau amat setia dan mulia, maka aku kembali telah merusak kesucianmu. Dengarlah, Sui Cheng, sekali-kali aku tidak membuka rahasia kunbeng karena iri hati kepadanya. Memang aku ingin melihat kau berbahagia. Kalau kunbeng tidak melakukan perbuatan terkutuk itu, akulah orangnya yang akan membantu perjodohan kalian. Akan tetapi, ternyata kunbeng memperlihatkan bahwa dia tidak patut menjadi suamimu, maka aku kasihan kepadamu dan berusaha menggagalkan perjodohan itu. Sui Cheng mengangguk-angguk terharu. Aku tahu, kuancu, dan karena itu aku datang mencarimu. Sekarang ceritakanlah bagaimana kau bisa mengetahui akan hal itu. Kuancu lalu menuturkan pengalamannya saat dia menolong kuilan dari Cheng Keraman Ankong dan menceritakan pula bahwa kini kuilan berada di kelenteng Kuan Imbyo di Dusun Kauling di sebelah utara Teng San, yakni kelenteng yang diketuai oleh Ngko Lian Sutai. Sebagai mana sudah dituturkan pada bagian depan, Ngko Lian Sutai kenal baik dengan Kuancu dan ketua Nikohu itu terluka oleh bajak sungai yang mencuri patung. Semua ini diceritakan dengan sejujurnya oleh Kuancu hingga akhirnya dia berkata dengan suara penuh kedukaan dan kehancuran hati. Sui Cheng, sebelum aku tahu bahwa kau telah dijodohkan dengan Kun Beng, aku sudah menaruh hati suka kepadamu. Kau sudah mendengar semua ceritaku, maka tentu kau juga menaruh hati kasihan kepada kuilan gadis yang malang itu. Kasihan? Dia adalah seorang gadis lemah iman yang bodoh. Gadis seperti itu tidak ada harganya. Apabila lain orang yang mendengar romongan ini, tentu hanya akan menuduh bahwa Sui Cheng merasa sakit hati kepada kuilan karena tunangannya direbut. Akan tetapi Kuancu lain lagi dan dia dapat melihat kebenaran kata-kata ini. Memang, kuilan terlampau lemah, mudah sekali menuruti ajakan iblis yang menggoda. Betapapun juga, keadaannya harus dan patut dikasihani. Tiba-tiba Sui Cheng bangkit berdiri. Selamat tinggal, Kuancu. Mungkin selamanya kita tak akan bertemu lagi. Eh, haha, kau hendak kemana? Aku akan menemui kuilan dan akan kuusahakan supaya kun beng mengambilnya sebagai istri yang sah. Kuancu semakin kagum. Kau hebat sekali, Sui Cheng. Benar-benar kau berbudiluhur seperti ibumu. Tiba-tiba saja pemuda ini teringat akan kata-kata Sui Cheng tadi yang menyatakan bahwa gadis ini dapat mengambil keputusan lain mengenai perjodohannya kalau saja kun beng menikah dengan orang lain. Dengan demikian berarti bahwa kalau sampai terjadi kun beng menikah dengan kuilan, maka dia memiliki banyak harapan terhadap Sui Cheng. Karena itu cepat-cepat dia berkata, Tunggu dulu, aku pun akan pergi ke sana. Aku yang mula-mula menolong kuilan dan aku pula yang berkewajiban untuk menolongnya mendapatkan kun beng kembali. Awas kepala kun beng kalau dia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mau mengawini kuilan. Kedua orang muda itu lalu berangkat dengan cepat, menuju ke kuil Kuan Imbyo di Dusun Kauling. Karena kedua orang muda yang perkasa ini mempergunakan ilmu lari cepat, tidak sampai lama mereka tiba di dusun itu. Akan tetapi mereka kecewa karena ternyata bahwa Angkel Lian Sutai telah pergi merantau membawa kuilan yang diakuinya sebagai muridnya. Eh, haha, bagaimana mungkin tanya Kuancu kepada Nikow yang menyambut mereka? Aku tahu benar bahwa Angkel Lian Sutai terluka hebat, bagaimana dia bisa pergi? Nikow itu tersenyum. Tai Hiap, manusia yang baik selalu mendapat perlindungan Tian. Angkel Lian Sutai telah mendapat penyembuhan, berkat pertolongan Yok Ong Losiampuwa. Kuancu melengat. Jadi sebelum bertemu dengan dia di Tai Hang San, Yok Ong malah sudah menyembuhkan Nying Kolian Sutai? Aneh sekali kakek Raja Tabit itu, di mana saja dan pada waktu tenaganya diperlukan selalu muncul akan tetapi tidak banyak bicara. Kemana perginya Angkel Lian Sutai? Sukar untuk menentukan tempatnya. Akan tetapi kalau tidak salah, dulu Angkel Lian Sutai pernah menyatakan bahwa sahabat-sahabatnya membantu perjuangan rakyat di wilayah Pao Ting. Dan Sutai selalu merasa sejiwa dengan mereka itu, maka tidak akan meleset jauh kalau kiranya Tai Hiap menyusul ke sana. Kuancu mengaturkan terima kasih, lalu bersama Sui Cheng menuju ke Pao Ting yang pada waktu itu memang menjadi sebuah di antara pusat-pusat pasukan pejuang rakyat yang berusaha menggulingkan pemerintah Tartar. Pao Ting letaknya di sebelah selatan kota Raja, maka kedua orang muda itu melakukan perjalanan yang cukup lama, sampai makan waktu sebulan lebih. Hal ini adalah karena di tengah perjalanan, mereka seringkali berhenti untuk membantu perjuangan rakyat. Makin kagumlah hati Sui Cheng melihat sepak terjang Kuancu. Sekarang gadis ini tahu betul bahwa kepandayan Kuancu benar-benar luar biasa hebatnya, malah jauh melebih kepandayan tokoh-tokoh besar, di antaranya gurunya sendiri, QBWE Coali. Diam-diam dia mengharapkan supaya Kun Beng suka menikah dengan Kuilan, karena hal ini akan memungkinkan hatinya menyetujui pinangan Kuancu terhadapnya. Dia memang mencinta Kun Beng. Akan tetapi kalau tunangannya itu memang sudah menikah dengan Kuilan, tentu dia akan dapat melupakannya dan kiranya tak akan sulit baginya untuk membalas cinta kasih seorang pemuda seperti Kuancu. Pada suatu hari, ketika Kuancu dan Sui Cheng baru saja keluar dari sebuah hutan di selatan kota Raja, tiba-tiba dari atas pohon menyambar turun tujuh batang anak panah. Kuancu dan Sui Cheng telah bersiap sedia untuk menangkis atau mengelak, akan tetapi ternyata tidak ada sebatang pun anak panah yang mengenai mereka dan ketika mereka memandang, ternyata bahwa tujuh batang anak panah itu hanya menancap pada tanah di sekeliling mereka. Sui Cheng terkejut dan diam-diam ia mengagumi orang yang melepaskan anak panah itu, karena dapat menancap rata pada jarak yang sama di sekeliling mereka. Akan tetapi bagi Kuancu, kepandayan seperti itu bukan apa-apa dan dia berdongat ke atas sambil berkata tenang. Sahabat dari manakah bermain-main seperti ini dengan kami? Sebetulnya, sejak tadipun Kuancu sudah tahu bahwa di atas pohon itu bersembunyi empat orang, akan tetapi dia sengaja diam saja agar tidak mengagetkan hati Sui Cheng yang sesungguhnya masih belum sembuh benar daripada lukanya yang diderita dalam pertempuran di puncak Taihaungsan. Baru saja kata-kata ini selesai dikeluarkan oleh Kuancu, dari atas pohon menyambar turun empat orang yang gerakannya amat ringan dan gesit sehingga kembali Sui Cheng terkejut. Akan tetapi baik dia maupun Kuancu tidak mengenal orang-orang ini. Sesudah mereka berdiri berhadapan dengan Kuancu dan Sui Cheng, gadis ini segera memandang penuh perhatian dan orang yang keempat dari rombongan ini mempunyai wajah yang seperti pernah dilihatnya, akan tetapi ia sudah lupa lagi entah di mana. Orang itu adalah seorang pemuda yang ganteng serta bersikap sopan santun. Pakaian dia dan gerak-geriknya yang halus menunjukkan bahwa ia adalah seorang sastrawan muda. Sepasang matanya tajam dan tubuhnya jangkung. Usianya sebaya dengan Kuancu. Ada pun orang kedua adalah seorang kakek yang kecil bongkok, orang ketiga seorang kakek bermuka hitam bertubuh tinggi besar. Ada pun orang keempat yang berdiri paling depan adalah seorang Nikou, pendeta wanita, yang berjubah kuning. Melihat bahwa sebagian besar yang datang merupakan orang-orang tua, Kuancu cepat menjura dan bertanya. Entah apakah yang menjadi kehendak Cui sekalian maka menghadang perjalanan kami. Apakah kau yang bernama Lu Kuancu murid Ang Bin Sin kaitanya Nikou itu sambil memandang tajam. Juga tiga orang kawannya memandang tajam kepada Kuancu tanpa melirik ke arah Sui Cheng sehingga pemuda ini maklum bahwa mereka tentu pernah mendengar namanya di puncak Taihaung San. Siawetem memang benar bernama Lu Kuancu, tidak tahu Sutai dan yang lain-lain ini siapakah? Dengan maksud apa menghentikan perjalanan Siawetem? Mendengar bahwa pemuda di depan mereka itu benar-benar Lu Kuancu yang namanya ramai disebut-sebut oleh semua orang gagah di dunia Kang Ou, sebab anak-anak murid Butong Pai dan Kim San Pai sudah menceritakan peristiwa menggemparkan yang terjadi di atas puncak Taihaung San itu, empat orang ini memandang dengan mat menyatakan kekaguman, akan tetapi juga kurang percaya. Mungkin kan seorang pemuda sederhana yang terlihat tidak memiliki kepandayan ini sudah dapat mengalahkan semua tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou? Pini adalah Lui Kong Niko dari Tian San Pai. Aku bernama Bu Kek Sian dari Godi Pai, jawab kakek kecil bongkok. Aku yang bodoh dan kasar adalah Kong Sengkak Hwesyo dari Siauling Pai, jawab kakek tinggi besar bermuka hitam. Mendengar ini, Kuancu merasa heran sehingga dia memandang lebih tajam. Ternyata bahwa kakek yang memakai topi ini memang benar kepalanya gundul, sehingga biarpun pakaiannya seperti petani, namun dia adalah seorang hwesyo. Kong Sengkak tertawa bergelap melihat sinar mati heran dari Kuancu. Pin Cheng memang sengaja menyamar sebagai petani biasa. Bila Pin Cheng memakai jubah pendeta dan berada di antara para pejuang rakyat, bukankah nama Siauling Si akan dicap hitam oleh kerajaan dan kuil kami akan mengalami serangan hebat? Kuancu kagum sekali mendengar bahwa hwesyo kasar ini ternyata membantu rakyat, maka dia cepat menjura dan berkata. Kong Sengkak TWA Suhu benar-benar seorang patriot sejati, Siauling merasa kagum sekali. Tiba-tiba terdengar suara halus berkata memperkenalkan diri. Aku yang rendah adalah Lai Sieng Pog. Mendengar nama ini, Sui Cheng tiba-tiba teringat dan dia melangkah maju setindak, lalu berkata, Eh haha, bukankah kau murid pujang gatufu yang dahulu dibawa lari oleh Hek Ihwimo? Pemuda itu tersenyum dan wajahnya semakin menarik. Bu Nelih Yap benar-benar bermata tajam dan mempunyai ingatan kuat sekali. Siauling memang benar Lai Sieng Pog dan Hek Ihwimo adalah buruku, setelah berkata demikian Lai Sieng Pog lalu menundukkan muka dan menutup mulut. Diam-diam Sui Cheng berpikir, sampai di mana tingkat kepandayan pemuda murid Hek Ihwimo ini. Teringat dia akan semua pengalamannya pada waktu dia masih kecil, ketika gurunya, QBWE Coali memperebutkan kitab Im Yang Butek Chin Keng yang ternyata palsu itu dengan Hek Ihwimo. Seperti pernah dituturkan di bagian depan, dahulu Tufu dipaksa membaca kitab itu dan pendengar-pendengarnya adalah Hek Ihwimo yang dibantu oleh pemuda Lai Sieng Pog itu, sedangkan QBWE Coali dibantu oleh Sui Cheng. Setelah membaca, kitab itu lalu dibakar, demikian menurut perjanjian dan syarat yang diajukan oleh Pujang Gatufu. Kemudian, sesudah mendengarkan bersama Lai Sieng Pog, Hek Ihwimo lalu menculik Sieng Pog dan dipaksa untuk menjadi muridnya. Sekarang Hek Ihwimo telah tewas oleh Kuan Chu, apakah maksud kedatangan pemuda ini? Kuan Chu tentu saja dapat menduga akan maksud ini, maka dia lalu tersenyum sambil bertanya. Setelah memperkenalkan nama Chuwi, perlu kiranya si Yaw Tememperkenalkan sahabat ini pula, ialah Bun Sui Cheng murid dari QBWE Coali Sutai. Akan tetapi mereka tidak mempedulikan Sui Cheng, bahkan sebaliknya Lui Kong Niko lalu berkata, Lu Tai Hiap, tentu kau ingin mengetahui maksud kami menghadangmu di sini, bukan? Muka Kuan Chu menjadi merah disebut Tai Hiap, pendekar besar, akan tetapi sebetulnya panggilan ini memang dengan hati tulus, sebab siapakah kini yang tidak menganggapnya sebagai seorang pendekar besar setelah apa yang dia lakukan di puncak Teheng San. Si Yaw Te tidak sabar lagi mendengar keterangan Sutai, jawab Kuan Chu. Ini sengaja datang untuk bertanya, kenapa Tai Hiap yang gagah perkasa telah berani mempermainkan dan mengganggu muridku, Wiwi To Aniyo? Sui Cheng mengerutkan Kening dan Kuan Chu terkejut bukan Ming. Mempermainkan dan mengganggu bagaimana? Sutai tanyanya penasaran. Lui Kong Niko tersenyum dan tampaklah bahwa dulu pada waktu mudanya Niko ini tentu berwajah cantik, Adapun senyumnya masih membayangkan kegenitan mirip yang dipunyai oleh Wiwi To Aniyo. Tai Hiap, muridku itu adalah seorang wanita muda yang paling cantik di seluruh wilayah timur, sudah sepatutnya dan dapat dimengerti kalau hati laki-laki tergila-gila kepadanya. Akan tetapi Tai Hiap harus dapat menahan nafsu dan paham bahwa dia adalah seorang yang telah menjadi istri orang lain. Perbuatan Tai Hiap sungguh tidak patut. Bukan main marahnya Kuan Chu, sedangkan wajah Sui Cheng menjadi merah sekali. Sutai, kau mengeluarkan omongan yang membuat orang penasaran. Aku Lu Kuan Chu tidak pernah mempermainkan wanita. Akan tetapi ketika dia membayangkan wajah dan tubuh dari Wiwi To Aniyo, hatinya jadi bergebar. Di dalam hati kecilnya, dia tidak dapat menyangkal bahwa istri dari An Kai Seng itu benar-benar menarik hatinya. Akan tetapi Kuan Chu tahu bahwa kata-kata dari Lui Kong Nikou tadi merupakan racun yang akan merusak hubungan baiknya dengan Bun Sui Cheng, maka cepat-cepat dia melanjutkan. Wiwi To Aniyo adalah istri dari An Kai Seng musuh besarku yang harus kubunuh karena An Kai Seng adalah keturunan An Lusan, yaitu musuh besar kongkongku dan guruku. Bagaimana aku bisa mempermainkannya? Pada waktu itu memang benar dia membedala suaminya dan kalah dalam pertempuran olahku. Apakah hal ini dianggap mengganggu setelah berkata demikian? Kuan Chu tanpa disengaja melirik ke arah Sui Cheng. Lui Kong Nikou mengeluarkan suara jemekan. Huh, siapa percaya mulut laki-laki? Mengganggu atau tidak, kau sudah mengalahkan muridku yang berarti penghinaan besar bagi nama Tian San Pai, maka sekarang Pini sengaja menunggumu di sini untuk minta pengajaran darimu. Nanti dulu, Lui Kong Nikou kata Bu Kek Sian, Pertandinganmu melawan Lutai Hiap mempunyai dasar permusuhan, maka harus dilakukan nanti sesudah aku mencoba dulu kepandainya. Jauh-jauh aku datang dari Gobi karena tertarik mendengar kegagahan Lutai Hiap, maka biarlah aku yang hendak minta petunjuk lebih dulu. Betul. Demikian pula Pincheng, Karena murid Xiao Lin Pai tidak akan dapat melewatkan kesempatan bagus menerima petunjuk dari orang pandai menyambung Kong Sengkak Hwasiu. Sambil tersenyum Kuancu menoleh kepada Lai Xiang Pok dan berkata, Dan Lai Enghiong ini tentunya hendak membalaskan kematian gurunya, bukan? Dengan muka kemalu-maluan pemuda itu menjawab, Sudah menjadi kewajiban seorang murid untuk berusaha membalas pembunuh gurunya. Akan tetapi karena kepandaianku sangat terbatas, Biarlah Xiao teminta pengajaran paling akhir saja. Bukek Sian si kakek kecil Bongkok tertawa terkekeh-kekeh dan melompat maju. Tangan kanannya telah mengeluarkan sebuah rantai baja yang panjang, Lebih panjang daripada tinggi tubuhnya. Lutai Hiap, Harap kau tidak terlalu pelit untuk menunjukkan beberapa jurus ilmu silatmu yang lihai Agar lebih terbuka mataku yang sudah agak kelamur, Sambil tertawa-tawa kakek Bongkok itu berkata, Walaupun dia kelihatan lucu dan bicara merendah, Akan tetapi di dalam kata-katanya itu terkandung nada yang sombong. Melihat gerak-gerik orang ini, Kuan Chu merasa bahwa Sui Cheng saja akan dapat menandinginya. Semua orang ini tidak memandang macu kepada Sui Cheng, Kecuali Lai Sian Pok, Maka diang-diang Kuan Chu merasa tidak puas. Melihat diri sendiri dipuji-puji dan orang-orang itu mengesampingkan Sui Cheng, Dia merasa bahwa hal ini amat merendahkan derajat gadis itu. Sambil tersenyum, Dia melirik ke arah Sui Cheng dan berkata, Sui Cheng, Long Hiong dari Godi ini pandai menggunakan sabuknya dan melihat sabuk yang hebat ini hatiku sudah gentar sekali. Kau pernah mempelajari ilmu mainkan sabuk? Sukakah kau sedikit mengeluarkan tenaga membagi tugas yang berat menghadapi para orang gagah ini? Kuan Chu sengaja hendak memberi kesempatan kepada Sui Cheng untuk memperlihatkan kepandainya menghadapi orang sombong ini, Karena memang rantai panjang itu tadi dilibatkan di pinggangnya seperti sabuk. Sui Cheng mengerti kehendak Kuan Chu. Memang nona ini sudah merasa dongkol sekali. Ia diperkenalkan sebagai murid QBWE Coali, Akan tetapi orang-orang itu kecuali siang pok, tidak mempedulikannya. Bukankah itu sama halnya dengan tidak memandang macu kepada gurnya? Sebenarnya bukan demikian. Orang-orang ini tentu saja sudah mendengar nama besar QBWE Coali sebagai tokoh yang mempunyai kepandainan mengagumkan. Akan tetapi kejadian di puncak Taihaung San itu telah terdengar oleh mereka dan mereka tahu bahwa QBWE Coali dan Pak Loh Sian sudah kalah oleh si Hakiam Ki Sian Jin, Maka mereka tak begitu menaruh perhatian lagi. Kalau saja tokoh besar yang perkasa dari Godipai ini tidak menganggap terlalu rendah untuk menghadapiku, Tentu saja aku mau mewakili kau, jawab Sui Cheng. Kuan Chu menghadapi Buk Kek Sian dan berkata, Buk Kek Sian Long Hiong. Sihak yang hendak mengujiku ada empat orang dan kalau aku hanya maju seorang diri, itu tidak adil namanya. Juga kurang memandang macu kepada nona ini sebagai murid QBWE Coali. Hanya yang meragukan hatiku, apakah ada yang berani menghadapi murid dari QBWE Coali? Buk Kek Sian terkekeh. Siapakah yang belum mendengar nama besar QBWE Coali? Tentu saja aku tidak berani memandang rendah, akan tetapi setelah aku melayani nona ini beberapa jurus, aku masih mengharapkan sedikit petunjuk darimu. Kata-kata ini saja telah menunjukkan kesombongan Buk Kek Sian, sebab dengan ucapan ini seakan-akan dia mau menyatakan bahwa dalam beberapa jurus saja dia pasti akan dapat mengalahkan nona muda ini. Kalau dia menganggap bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan dan sebaliknya dia yang akan kalah, tentu saja orang yang sudah kalah tidak berani maju lagi. Sui Cheng menjadi panas perutnya. Tangannya bergerak cepat dan tau-tau sinar merah berkelebat pada waktu dia sudah meloloskan angkin, sabuk merah, yang melibat pada pinggangnya. Buk Kek Sian lo si cu, marilah kita mengadu senjata, tantangnya. Buk Kek Sian terkejut dan heran sekali. Benar-benarkah nona ini akan menghadapi rantai bajanya dengan sehelai sabuk sutera? Akan tetapi dia pun bukanlah seorang yang tidak dapat mempergunakan pikirannya. Kalau seorang lawan sudah berani berlaku demikian berani, tentulah lawan itu memiliki kepandayan yang tinggi. Pula, nona ini menggunakan sabuk sutera atas kehendaknya sendiri, maka sangat kebetulan sehingga dia tidak usah terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Baiklah, kau sambut seranganku, nona. Buk Kek Sian lalu menggerakkan tangannya. Rantai baja itu meluncur dengan lengkungan lebar menyerang kepala Sui Cheng. Gadis ini merendahkan tubuhnya kemudian mengelak ke kiri karena ia tahu bahwa setelah luput menghantam kepala, rantai yang panjang itu ujungnya masih akan menghantam tubuh bagian lain. Benar saja dugaannya. Ujung rantai itu melayang lantas dari pinggir menotok ke arah iganya. Sambil mengelak cepat, sabuk merah meluncur bagaikan olah merah yang hidup, gerakannya tak terduga dan berlenggang-lenggong, cepat menotok ke arah leher tokoh gobi tai itu. Buk Kek Sian kagum melihat gerakan nona yang cepat ini. Ia segera menyendal rantainya sehingga ujung rantai yang tak berhasil menotok iga, tiba-tiba tertarik kembali dan cepat menyambar ke arah sabuk merah. Buk Kek Sian sengaja mengerahkan tenaganya agar supaya sabuk merah itu akan terbetot putus oleh rantai bajanya. Akan tetapi, sabuk merah itu bergerak memecut dan terdengarlah suara geletar dua kali seperti bunyi cambuk seorang penggembala sapi. Kemudian ujung sabuk merah yang terbentur rantai itu melayang kembali dan dengan lengkungan yang amat manis, ujung sabuk ini menotok ke arah jalan darah imb yang hiat yang berada di ulu hati kakek ini. Buk Kek Sian mengeluarkan seruan kaget dan dia cepat melempar dirinya ke belakang. Bukan main hebatnya serangan itu dan alangkah ganasnya. Baru menggunakan sehelai sabuk saja, gadis ini sudah sedemikian lihainya, apalagi burunya, QBWE Coali yang mempergunakan pecut dengan sembilan ekornya. Buk Kek Sian menjadi hati-hati sekali dan kini dia memutar rantainya cepat sekali untuk mendesak Sui Cheng. Akan tetapi, Sui Cheng merupakan murid terkasih dari QBWE Coali, tentu saja dalam hal kesaktian ia telah mewarisi kepandayan gurunya. Karena itu, dengan mudah ia dapat mengimbangi gerakan senjata lawan, bahkan ia kini bergerak demikian cepatnya hingga tubuhnya lenyap dan yang kelihatan hanyalah bayangannya saja yang didahului dengan berkelebatnya sinar merah dari sabuk sutranya. Beberapa jurus kemudian, terdengar suara rantai terlepas di atas tanah dan Buk Kek Sian melompat mundur dengan muka pucat. Sambungan sikunya telah terkena totokan ujung sabuk yang menyebabkan tangannya lumpuh dan rantainya terlepas. Kakek ini memandang kepada Sui Cheng dengan metel, terbuka lebar-lebar, kemudian dia menepuk kepalanya sendiri sambil mengomel. Aku Buk Kek Sian sungguh manusia tidak berguna. Bagaimana masih berani menantang Lute Hiap? Bagaimana mata kubuta tidak melihat bahwa murid QBWE Coali demikian hebatnya? Melihat kekalahan Buk Kek Sian oleh nona muda yang cantik itu, Kong Sengkak Hwesyo kagum sekali. Dia melompat maju dengan tangan memegang sebatang toyah hitam dan berkata gembira. Benar-benar menyenangkan sekali hari ini Pim Cheng bertemu dengan orang-orang muda yang lihai. Bagus, bagus, biar Pim Cheng menerima beberapa jurus untuk menambah bekal membasmi iblis penjajah. Melihat gerakan Hwesyo-siau limpai ini, Kuan Chu dapat menduga bahwa tentu Hwesyo ini berkepandaian tinggi dan tenaganya amat besar. Selain ini, juga seorang patriot yang gagah perkasa. Oleh karena itu, dia segera maju sendiri, khawatir kalau-kalau Sui Cheng kesalahan tangan melukai Hwesyo kosen ini. Lu Suhu, biarlah Bo Ampua yang menerima kehormatan ini, katanya dan memberi tanda dengan metu agar Sui Cheng mundur. Gadis ini pun tidak ada nafsu lagi untuk bertempur, karena demikianlah watak Sui Cheng yakni ia akan makin bersemangat kalau menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Namun sebaliknya, kepandaian Bu Kek Sian dianggapnya masih belum cukup tinggi sehingga ia pun memandang rendah Hwesyo muka hitam ini. Kong Sengkak Hwesyo berseri wajahnya. Bu Kek Sian Beng Yu tak punya peruntungan baik, berbeda dengan Pim Cheng yang kini mendapat kesempatan belajar 1-2 jurus ilmu silat dari Lu Tai Hiap, sambil berkata demikian, toyanya diputar di atas kepalanya bagaikan kitiran cepatnya, akan tetapi Hwesyo ini tidak segera menyerang. Mulailah, Lu Suhau, kata Kuang Chu. Sebaliknya dari menyerang, Hwesyo muka hitam itu bahkan menurunkan kembali toyanya dan menggeleng-geleng kepalanya. Tai Hiap harap segera mengeluarkan senjata. Kuang Chu semakin kagum melihat Hwesyo ini. Sudah terang Hwesyo ini sudah mendengar akan sepak terjangnya di Tai Hang San dan juga tahu bahwa dia telah mengalahkan para tokoh besar, akan tetapi Hwesyo ini masih merasa tidak adil kalau menghadapi dia yang bertangan kosong. Timbul rasa sukanya dan dia mendapat kenyataan bahwa memang jago-jago Syao Lim Pai adalah orang-orang yang gagah. Kita hanya hendak mencoba tenaga, berbahaya sekali apabila bertanding menggunakan senjata. Apakah tidak lebih baik jika kita menguji tenaga dengan saling mendorong atau membutut toyanya itu? Masing-masing boleh berusaha dengan care bagaimanapun juga, boleh menonjok atau memukul, pendeknya siapa yang melepaskan toyanya atau roboh, dia terhitung kalah. Kong Sengkak Hwesyo merasa girang sekali. Memang dia agak jari menghadapi ilmu silat pemuda ini yang dikabarkan sangat liai dan aneh, akan tetapi dalam hal tenaga guakang maupun luakang, dia sudah terkenal sekali. Masada akan dikalahkan oleh pemuda yang kelihatannya tidak bertenaga besar itu? Usul yang diajukan oleh pemuda itu menguntungkan dirinya dan kalau dia bisa menang, meskipun dalam keradu tenaga yang sederhana, bukankah namanya akan terangkat tinggi sekali karena dapat mengalahkan Lutai Hiap yang demikian tersohornya? Dengan cepat dia segera menerima usul ini. Kuan Su memegang tongkat yang diangsurkan kepadanya. Kedua orang itu memegang ujung toyanya dan memasang kuda-kuda. Lutai Hiap, bersiaplah, pin Ceng mulai seru Kong Sengkak Hwesyo. Dia segera mengerahkan tenaganya dan tiba-tiba mendorong Toya yang dipegangnya itu dengan tenaga sepenuhnya. Kuan Cu merasa betapa tenaga Hwesyo ini memang hebat sekali dan tahu pula bahwa Kong Sengkak Hwesyo memergunakan tenaga guakang, maka dia lalu menahan dorongan itu dengan pengerahan tenaga lemas sehingga Hwesyo-siau limpai itu merasa seluruh lengannya gemetar. Tiba-tiba Kong Sengkak Hwesyo melakukan gerakan membetut secara mendadak dan disentakan untuk mencabut Toya agar terlepas dari tangan Kuan Cu, atau jika pemuda itu berusaha menahan agar tubuh Kuan Cu terbawa ke depan. Akan tetapi kembali dia kecelik karena sedikitpun pemuda itu tidak bergeming. Ia tak menyangka bahwa hanya dengan melihat pundaknya saja, Kuan Cu sudah dapat mengetahui terlebih dulu gerakan apa yang hendak dia lakukan, maka pemuda itu dapat berjaga-jaga lebih dulu. Mendadak Hwesyo itu mengeluarkan seruan keras sekali dan tubuhnya merendah. Lalu, dengan pengerahan tenaga luar biasa dia mendorong Toya ke atas untuk mengangkat tubuh Kuan Cu atau untuk memaksa pemuda itu melepaskan Toya. Kuan Cu terkejut sekali. Tidak disangkanya bahwa tenaga gua kang dari lawannya ini benar-benar besar sekali. Ketika dia melirik ke arah wajah Hwesyo itu, tahulah dia bahwa apabila dia melawan dengan luar kang, maka tak dapat tidak tenaga gua kang itu akan memukul kembali dan dapat mendatangkan luka pada kong sengkak Hwesyo. Oleh karena itu, Kuan Cu mengambil jalan lain. Dia menyimpan tenaganya dan ketika lawannya menyontekkan Toya ke atas, dia menurut saja sehingga tubuhnya terbawa ke atas. Akan tetapi, biarpun begitu, Kuan Cu masih memegangi ujung Toya dan keadaan tubuhnya masih tetap dalam kuda-kuda seperti tadi. Tidak hanya Kong Sengkak Hwesyo, juga yang lain-lain merasa kagum sekali. Hwesyo itu menggerak-gerakan Toyanya dengan tenaga besar, mengobat-abitkan Toya dengan maksud agar pegangan Kuan Cu terlepas, tetapi sia-sia belaka. Agaknya tubuh pemuda itu sudah menjadi satu dengan Toya yang dipegangnya. Tiba-tiba saja Kuan Cu berseru nyaring dan kedua kakinya bergerak di udara, tubuhnya melengkung dan dengan sekali menggenjotkan kaki, dia melompat dengan Toya masih dipegangnya. Kong Sengkak Hwesyo merasa betapa tenaga betotan itu luar biasa sekali. Akan tetapi dia mengerahkan tenaga dan memegangi ujung Toya seratnya. Oleh karena ini Toya yang dipegangnya itu terputar dan tubuhnya ikut terputar-putar. Kuan Cu bergerak terus. Dia mengerahkan tenaga dan ginkangnya sehingga bagaikan seekor burung yang kakinya diikat tali yang dipegang oleh Kong Sengkak Hwesyo, dia terbang mengelilingi Hwesyo itu. Sesudah beberapa belas kali putaran, akhirnya Kong Sengkak Hwesyo tidak kuat lagi menahan. Dia terpaksa melepaskan pegangan Toyanya dan meramkan macu mengatur napas untuk bisa melenyapkan rasa pening di kepalanya. Kemudian dia memberi hormat kepada Kuan Cu sambil menerima kembali Toyanya. Aduh, nama besar lu tai hiap bukan omong kosong belaka. Tin Cengk mengaku kalah. Melihat betapa dua orang kakek itu sudah dikalahkan oleh Kuan Cu dan Sui Ceng dalam pertandingan persahabatan dan mendengar pemuda itu dipuji-puji, lu wikong nikau lalu melompat ke depan Kuan Cu. Sepasang pedang yang berkilauan telah berada di kedua tangannya. Lu Kuan Cu, mendengar pujian-pujian itu kau menjadi makin sombong dan kepala besar saja. Marilah kau bersiap menghadapi pini untuk menebus dosa dan kekurang ajaranmu terhadap muridku. Sutai, aku tidak hendak mencari permusuhan. Jadi kau bersedia minta maaf dan berjanji tak akan mengganggu muridku lagi? Terhadap muridmu itu aku tidak akan mengganggu seujung rambutnya. Akan tetapi An Kai Seng suaminya adalah musuh besarku dan harusku bunuh. Kau berjanji tidak akan mengganggu muridku, akan tetapi mau membunuh suaminya. Bagus. Omongan apa ini? Hayo kau keluarkan senjata. Walaupun berkata demikian, namun tanpa menanti orang mencabut senjata, lu wikong nikau sudah menggerakkan pedangnya menyerang. Sepasang pedang itu menyerang berbareng dengan gerakan indah dan cepat dari ilmu pedang. Yang Tian San Kiam Hoat, tidak memberi kesempatan pada lawan untuk melepaskan diri karena segera pedang-pedang itu mengurung dengan gulungan sinamya yang berkilauan. Diam-diam Sui Cheng sangat kagum melihat keindahan ilmu siang Kiam Hoat ini. Sebagai seorang wanita yang suka akan segala sesuatu yang indah, dia segera memperhatikan secara diam-diam dan ingin memetik beberapa bagian yang terindah. Akan tetapi, ia pun merasa bahwa ia sendiri sanggup menghadapi nikau itu. Sebaliknya, Kuansu tetap tidak mau mencabut senjata dan hanya melayani nikau itu dengan kedua tangan kosonglah mengandalkan ginkangnya untuk mengelak ke sana kemari dan bahkan ikut berputaran mengimbangi gerakan dua pedang yang amat cepat itu. Sampai puluhan jurus kedua batang pedang itu belum mampu menyenggol badan Kuansu, bahkan sekarang pemuda itu mulai menggunakan ilmu silat Kong Chiak Sinna untuk mencoba merampas pedang lawan. Ilmu silat Kong Chiak Sinna memang lihai sekali dan juga belum pernah muncul di dunia Kang O, maka ilmu ini sama sekali tidak dikenal oleh Lui Kong Nikau. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, pedang di tangan kirinya sudah kena dirampas oleh Kuansu. Nikau itu hanya merasa jari tangan kirinya menggigil dan tahu-tahu pedangnya lenyap berpindah ke tangan Kuansu lah terkejut bukan main dan cepat berseru. Su Heng, mengapa kau tidak lekas-lekas membantuku? Marilah kita membalas sakit hati Su Hu. Kuansu merasa terheran-heran karena semenjak tadi dia tidak pernah melihat Su Heng, kakak seperguruan, dari Nikau ini. Keheranannya bertambah ketika tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan sebatang tongkat yang aneh gerakannya sudah menyerangnya dari samping. Ketika dia menengok, ternyata olehnya bahwa yang menyerangnya dengan sebatang tongkat itu bukan lain adalah pemuda Bema Malaysia yang pok tadi. Kalau saja dia tidak sedang diancam oleh tongkat dan pedang kanan Nikau, tentu Kuansu akan berdiri bagaikan patung saking herannya. Bagaimana seorang pemuda yang baru berusia 20-an tahun disebut kakak seperguruan oleh Nikau Tunga ini? Akan tetapi kenyataannya memang demikian. Seperti diketahui, Lai Xiangpok adalah murid dari Hek Ihwimo dan pemuda ini dapat mewarisi ilmu tongkat yang tinggi dari Hek Ihwimo karena dia pun ikut menghafal bunyi isi kitab im yang butek cinkeng yang palsu. Kemudian gurunya itu bertemu dengan Lui Kong Nikau dan diam-diam di antara dua orang pendek tatua ini terdapat hubungan yang tidak bersih. Untuk menutupi rahasia ini, Lui Kong Nikau yang menjadi seorang tokoh Tian San Pai yang tersesat dan tidak diakui oleh partai Tian San lagi, diaku murid oleh Hek Ihwimo. Karena sebagai murid baru, tentu saja menurut peraturan dia harus menyebut Su Heng kepada Xiangpok. Hal ini pun dilakukan oleh Lui Kong Nikau dengan girang, karena dia bekas wanita genit sekali. Tentu saja dia merasa senang menyebut seorang pemuda ganteng sebagai kakak seperguruannya, walaupun pemuda itu lebih patut menjadi cucunya. Akan tetapi dasar kepandaian Lui Kong Nikau adalah dasar ilmu silat Tian San Pai, sedangkan dari Hek Ihwimo ia hanya menerima beberapa macam ilmu pukulan saja. Lai Xiangpok adalah seorang pemuda pendiam, maka dia melakukan serangan tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Akan tetapi pada waktu Kuancu menangkis sambaran tongkat itu dengan pedang rampasannya, pemuda ini diam-diam kagum karena tenaga Xiangpok bahkan lebih besar daripada tenaga Nikau itu. Hal ini adalah karena Xiangpok melatih diri dengan Lui Okang menurut petunjuk In Yang Butek Chin Keng yang pernah didengarnya dari Pujang Gatufu. Namun, kalau suhunya sendiri tidak kuat melawan Kuancu, apalagi dia? Sebentar saja, ketika Kuancu mengerahkan tenaga dan membabat dengan pedangnya, tongkat di tangan Xiangpok patah menjadi dua dan pedang di tangan Lui Kong Nikau terbang entah kemana. Dua murid Hek Ihwi Mo ini menjadi pucat dan memandang dengan tercengang. Lu Tai Hiak benar-benar tangguh. Sedikitnya Xiao Teh harus belajar 20 tahun lagi baru berani mengukur tenaga kembali, kata Xiangpok sambil menjura kepada Kuancu, lalu dia melompat dan pergi tanpa pamit kepada Lui Kong Nikau. Pemuda ini memang tidak suka kepada Nikau itu karena dia sudah dapat mengetahui hubungan antara suhunya dan sumoy ini. Selain itu, juga Xiangpok tidak suka kepada suhunya yang dianggap jahat dan membantu penjajah. Bahkan damdiam pemuda ini membantu perjuangan rakyat dan sebagai seorang pemudahan bekas murid Pujang Gatufu, darah patriot masih mengalir di tubuhnya. Kelak pemuda ini akan menjadi seorang yang berilmu tinggi dan mendapat nama besar di dunia Kang O. Lui Kong Nikau juga tidak berkata apa-apa-apa lagi. Dengan muka merah dia segera menggerakkan kedua kakinya, pergi dari situ tanpa pamit. Terdengar tertawa terbahak-bahak dan yang tertawa adalah Kong Sengkak Hwasyu. Ha ha ha. Memang benar, gurunya naga muridnya tentulah naga pula. Ang Bin Sienkai adalah seorang perkasa yang berjiwa gagah, muridnya pun demikian. Lu Tai Hiap, sebagai seorang pemuda yang memiliki ilmu tinggi, mengapa kau tidak mau lekas-lekas turun tangan membantu perjuangan rakyat mengusir penjajah? Kuan Chu menjura. Aku yang muda dan bodoh, meskipun tidak secara terang-terangan membantu perjuangan, akan tetapi sesungguhnya aku masih harus melakukan tugasku membalas dendam atas kematian Suhu dan Kong Kong Lupin. Lu Suhu, kau yang seringkali berada dalam peperangan, pernahkah kau mendengar nama Golian Sutai Ketua dari Kuil Kuan Indio? Ha ha ha, dia? Benar-benar dia seorang wanita gagah perkasa yang berjiwa suci. Dia dan muridnya berada di tempat pertempuran tidak jauh dari sini, setiap hari dia dan muridnya mengurus dan merawat para pejuang yang terluka. Lu Suhu, di manakah tempat itu? Sui Cheng ikut bertanya dengan penuh keinginan tahu. Di sebuah bimau tua di dusun tiang CE sebelah barat hutan ini. Semua pejuang mengenal tempat itu baik-baik, dan setiap orang yang terluka dalam pertempuran melawan barisan kerajaan, selalu diantarkan ke tempat itu untuk dirawat. Mendengar ini, Sui Cheng kemudian berkata kepada Kuancu, mari kita cepat pergi ke tiang CE. Baik, jawab Kuancu. Keduanya segera memberi hormat kepada dua orang tua yang gagah itu, lantas cepat berlari menuju ke barat. Dua orang tua dari Gobi Pai dan Siauling Pai itu memandang penuh kekaguman. Terima kasih.